Hai semuanya kembali lagi bersama channel update stadion update hari ini datang dari Jakarta International Stadium persiapan pengangkatan rangka utama terus dilakukan hal tersebut terlihat pada inspeksi alat hidrolik strenjek yang dilakukan oleh kontraktor atap jis alat inilah yang nantinya akan mengangkat material rangka atap seberat 4000 ton selain itu material rangka atap juga mulai banyak ditaruh di stokyard nantinya setelah rangka atap naik masih ada pekerjaan rangka atap bagian atas tepatnya di atas upper tribune pada tier tiga dari checklist bisa kalian lihat bahwa persiapan alat pada delapan pirhide kolom utama yaitu lima sudah siap dan tiga masih dalam proses infeksi karena rumitnya pekerjaan lifting teras mengakibatkan persiapan harus dilakukan secara detail dan teknikal agar semua berjalan lancar tampak juga proyek stadion tidak seramai biasanya karena beberapa pekerja mulai mudik ke kampung halaman dan baru kembali setelah lebaran kemudian untuk nur seri nantinya nur seri rumput hybrid dibagi menjadi empat bagian utama dan satu untuk cadangan hal ini karena untuk mensiasati lahan yang ada dan memastikan sistem drenasal yang baik untuk memastikan pengairan yang rata nur seri juga menggunakan sistem sprinkle sebagaimana di lapangan nantinya rumput hybrid akan dipindahkan saat stadion rampung dengan umur rumput minimal lima bulan rumput akan di sod atau diambil bagian rumput hingga akar dan media tanamnya dengan menggunakan peralatan khusus rumput dan dipindahkan dalam bentuk roll atau ngulungan nah sekian update stadion hari ini tentang Jakarta International Stadium terima kasih telah menyaksikan update stadion dan jangan lupa untuk like comment subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya update stadion disini tempatnya selamat menikmati